Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Oke, saat ini gue lagi ada di Samarinda Dan di belakang gue ada 3 mobil yang kita mau coba tanya-tanya sedikit ya Ini macem-macem mobilnya Ada satu ini DH2 Xenia Terus yang ini tuh, ini Aila ya DH2 Aila Dan ini ada Fonda City Nah, mereka ini tiga-tiganya udah pake HSR semua Dan kebetulan mereka ini adalah tergabung dalam suatu komunitas Namanya itu IMS, Ikatan Mobil Samarinda Nah, jadi bagi kalian warga Samarinda yang mau ikutan join ke komunitas mobil, komunitas mobil apapun Kalian bisa langsung aja nanti ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang ini Karena mereka, apa ya, Pak Guyupan lah namanya ya Jadi, beberapa klub punya induknya gitu ya Nah, kenapa sih kita harus ikut komunitas? Karena salah satunya itu menurut gue secara pribadi adalah Kita bisa sharing-sharing sama temen-temen untuk modifikasi mobil Karena jangan sampai kalian modifikasi mobil tapi salah jalan Itu jangan sampai Makanya, kenapa harus berkomunitas ya? Pertama tadi untuk sharing-sharing tentang modif-modif mobil Yang kedua, kalian juga bisa nambah silaturahmi dan keluarga Contohnya kayak gini nih Gue dateng dan ternyata mereka dengan antusiasnya menyambut tuh Banyak banget mobil yang dateng nih Nanti kita akan lihat Gue akan bikin beberapa episode Ini episode yang pertamanya ya Langsung aja, kita langsung cari orangnya Kita coba dari yang ini dulu nih Dari yang Xenia dulu ya Mana dia? Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Samarinda Namanya King Autosport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda Kalian langsung dateng aja Untuk ganti ban, ganti velg Isin nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya Oke boy, disamping gue ini ada Om Sani ya Apa kabar Om Sani? Alhamdulillah, baik-baik Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih Om Sani sudah menggunakan Acer Wheel Ini udah, pakai berapa lama Om Sani? Masuk tahun ke-3 Iya, 2 tahun lewat sudah 2 tahun pakai Acer? Iya, sudah 2 tahun Masih oke? Masih oke Masih oke Masih oke Mantap Om Sani, kenapa sih milih mobil ini? Yang pertama, Xenia ini kan mobil keluarga Kemudian komunitasnya juga banyak Perawatannya gampang juga untuk Xenia kan? Gitu aja sih Ada ini tersendiri gak sih? Kayak di Samarinda ini kenapa harusnya milihnya Xenia gitu Atau Avanza sekelas ini gitu Kenapa gak pilih sedan kek? Atau mobil city car kek? Atau apa gitu Oke Yang pertama sih karena budgeting ya Budgeting Budgeting Kebetulan karena budgeting Kemudian peruntukan juga untuk keluarga Kemudian kalau dulu sih pertama pengennya beli sedan Tapi karena ngeliat kondisi Samarinda yang kurang memungkinkan untuk gunaan sedan Jadi penggunaannya ngambilnya Xenia Jalannya bergelombang Jalannya bergelombang Kemudian Ya lihat sendiri kan kalau hujan banjir Itu jadi masalah Aduh hujan dikit langsung banjir Oh langsung banjir Jadi ya Ya salut lah buat teman-teman yang saat ini menggunakan kendaraan sedan sama Sitiqa salut lah Masih fight ya Dengan kondisi Samarinda seperti ini Tapi kalau yang gue tangkap sih Tadi balik lagi Om Sani sudah berkeluarga Dan beli mobil itu bukan untuk gaya-gayaan Tapi mengejar fungsinya Fungsinya Nah itu penting tuh boy Jadi kadang-kadang sih Ada beberapa orang yang beli sesuatu itu Mungkin mereka gak melihat ke fungsi Tapi mereka hanya melihat ke Apa namanya Modis Modisnya itu Wah keren nih gue punya ini Tapi ya itu dia Bener-bener harus diperhatikan Terus om Sani Ini kan veleknya udah hampir 2 tahun nih Ya Pakai ring 17 17 ya Bahannya pakai 225 ya Ya 22545 ya Ada pelukesannya gak om Sani Selama 2 tahun pakai HSR Sementara gak ada Sementara gak ada Cuma karena ring 17 Kadang kalau seandainya kita mau Parkir Sama mau belok Yang tiba-tiba kita gak lihat Bagian bawahnya ada yang nonjol Nah itu nyangkut sih Jadi lihat aja Agak-agak keluar sedikit ya Memang agak keluar sedikit belakangnya ya Jadi kalau pas parkir Jadi kalau pas parkir atau pas nikung Ada pembatas jarannya agak nonjol Kita gak ngeliat Ya itu jadi PR Assalamualaikum Jadi buat pengguna ring 17 ya waspada aja sih itu itu Waspada Tapi sebanding gak sih Maksudnya kan pakai ring 17 kan yang pertama tampilannya juga jadi lebih oke Terus kenyamanannya itu gimana? Masih nyaman Makanya karena disisi kita tadi ngomongin unitnya untuk keluarga tapi kita tampil modis ya supaya terlihat modis jadi ngambilnya HSR yang ringnya 17 jadi tetap kelihatan modisnya gitu Om Sani ini kalau gak salah ketua IMS ya? Sebetulnya ketua Avanza Senia Fans Club Oh ketua AXFC Ya Cuman posisinya disini dipercaya sama teman-teman komunitas mobil di Samarinda Saya sebagai koordinator IMSnya ikatan mobil Samarinda gitu Terus kalau misalnya nih aku tinggal di Samarinda pengen ikutan klub tapi gak tau komunitasnya apa gabung ke IMS tuh boleh gak sih? Nanti di IMS akan diarahkan ke JENnya Nah jadi misalnya mobilnya Brio ya kita arahkan ke klubnya yang Brio Cakep tuh jadi gak usah bingung-bingung nyari ya? Yes betul gak usah bingung-bingung IMS bisa sebagai perantara juga jadi? Sebagai perantara Oh oke Om Sani udah berapa lama ikutan komunitas? Saya 2015 Berarti total udah hampir 5 tahun ya? 5 tahun kalau kali Apa keuntungan dan keuntungannya Om Sani? Keuntungan dan kelebihannya ikut komunitas yang Om Sani rasain atau mungkin plus minusnya lah ya? Oke betul Nah kalau ngomongin keuntungan jujur di awal saya kan gak begitu tau nih tentang mekanisme mobil atau gimana? Bicang, rawat mobil dan sebagainya Nah dengan komunitas kita bisa saling sharing gitu kan sharing Kemudian yang kedua kalau Sani ada trouble kita bisa saling support Yang terakhir kita bisa nambah saudara Kebetulan kan saya bukan orang sini Jadi dengan adanya saya ikut komunitas disini Saya nambah saudara di Samarinda Itu paling penting Itu salah satu langkah paling tepat ya Kalau kita dinas kayaknya ya? Swasta Memang swasta kerjanya Pindah tapi pindah Tugas, tugas kesini Nah tugasnya kesini Itu salah satu langkah kalau emang kalian dinas keluar kota atau tugas keluar kota Ya cari komunitas mobil Nambah saudara jadinya Nambah saudara Nambah saudara Terus Om Sani selanjutnya modifikasinya apa aja sih Om Sani? Modifikasinya gak banyak ya Cuma velg aja kemudian di dalamnya interiornya cuma jog Udah itu aja gak banyak Gak banyak ya karena emang peruntukannya ya untuk jalan-jalan Udah nyaman aja Sebagai kaki lah ya Sebagai kaki Bersama keluarga jalan-jalan sama keluarga itu aja sih Oke Om Sani terima kasih banyak Siap Sampai jumpa lagi Om Sani Sama-sama Oke boys Sekarang selanjutnya kita akan cari ownernya ini Ini Ayla ya? Ayla Ini dari klubnya Maxi Cuma karena dia mobilnya jennya bukan Avan Sassenia Dia gabung ke Maxi sebagai crew jadinya Oh ada ya? Member istimewa Member istimewa Yang penting kan ke keluarganya dapat Betul sekali Gitu dia Oke ayo kita cari Oke Oke Boy sekarang gue udah sama Bobby Bobby Oke Bukan Boy ya? Bukan Bobby Salah gue berarti tadi salah Manggil Gue pikir namanya tadi Mas Boy ternyata Mas Bobby Mas Bobby apa kabar? Baik Sebelumnya gue mau ngecapin terima kasih banyak nih Udah mau pake Percayain Untuk bagian kaki-kakinya sama HSRW Udah berapa lama pake Mas? Ini hampir 1 tahun 1 tahun? Hampir 1 tahun ya? Iya Gimana pengalaman nya? Gimana pengalaman nya? Pengalaman nya sih ya sementara saya pake ini ya enak cuma untuk kemarin tuh pas mau pasang ring 15 agak kecilan saya pasang 16 biar lebih menarik Tapi ini ring 16 celong Agak-agak keluar ya Iya Emang suka yang begitu? Emang suka yang lebar-lebar Ada kendala nya gak begitu? Gas rook Biasa Kalo gak gas rook gak asik Gue punya solusinya kalo gas rook Inget gak? Apa itu? Ini subscriber gue pasti inget Kalo mau gas rook lo harus cobain yang namanya prime Prime ya Iya jadi dia itu bukan pengganjal ya stabilizer aktif pada pair Wah itu cakep banget tuh Cocok dicoba nanti ya Iya ada tuh prime tuh Soalnya gue juga si obri itu mentok-mentok gas rook Betul Karena udah agak keluar sedikit kan Gue pakein prime jadi lebih enak Terus pertanyaan lanjutnya Oke Mas Bobi kenapa milih Daihatsu Aila? Daihatsu Aila kemarin ringkas aja mobilnya Ringkas? Simple Ringkas pokoknya Yang ada Terus diskon nya gede Ya itulah salah satunya Ya cukup lah Untuk Harian Harian lah ya Harian lebih Oke lah menurut saya Asik sih asik sih Tapi gimana kendala-kendalanya Pake mobil kecil kayak gini di Samarinda gimana? Kalo untuk di Samarinda mobil kecil Kalo menurut saya cocok Loh banyak jalan berlobang? Bener banyak berlobang Tapi kan menghindari dari kemacetan dan jalan-jalan kecil Oh ya masih banyak jalan-jalan kecil Kalo jalan utama Ya memang gak banyak Cuma kan Kita melalui jalan-jalan kecil ya Cocok Mobil Se Praktis inilah Sekecil inilah ya Kecil Kecil tapi bukan kecil-kecilan Ya begitu Bandel juga dia Biar gesit Kalo mas lelobang HSR kuat Tenang aja Ini loh Sudah hampir setahun pakai Sudah makan mas Sudah makan Mas Bobi selanjutnya Modifikasinya apa aja sih yang udah dikasih di Aila ini? Oh iya Modifikasi simple aja Enggak neko-neko Apa itu? Seperti yang utama pastilah pelang sama band HSR Sudah Bannya selera tuh Selera pastinya Ya kalo yang lain ya sound-sound di dalam lah diganti sudah ya kan Soundnya yang diganti head unit atau ke power-power? Ke power di belakang Nambah power berarti Nambah power Head unitnya ganti? Head unit standar masih Head unitnya standar Oh cuma supaya kualitas audio nya lebih enak Kualitas audio nya lebih mantap Apabila keluar kota atau keliling sama rindahlah Itu butuh budget berapa sih? Budget ya rata-rata biasa lah Berapa tuh? Masih inget gak kira-kira? Kalo untuk yang di belakang soundnya habis 4-5 juta lah 4-5 juta Tapi itu kan sebenernya hanya meningkatkan Meningkatkan aja Kualitas Di up sedikit Audio Beda-beda Karena gini Tiap orang itu mas Pasti dia modifikasi mobil Untuk nyenengin diri dia sendiri Bener Terus aku tadi lihat kayaknya kenal potnya udah agak-agak gede nih lubangnya Mufflernya saya ganti Mufflernya aja Mufflernya semua satu Bukan full set Full set Pake apa? Pake Alpino Alpino Berapa duit itu? Wah Alpino ya sekitar satu setengahan lah Satu setengah full set? Engga itunya aja Mufflernya aja Oh Mufflernya aja Oke Mas Bobby sekali lagi terima kasih udah pake ASR Siap Thank you Kita sekarang nyari Ownernya yang punya ini nih Honda City nih Iya Ayo kita cari Oke Boi Sekarang gue udah sama owner dari si Honda City ini Namanya? Deddy Apriago Om Deddy Ya Om Deddy Apriago Jadi Om Deddy atau Apriago Deddy Oke Deddy Minta duit Kan Deddy Oh diendos Sugar Deddy Iya Iya Oke Boy Om Deddy Sebelumnya gue mau ngecapin terima kasih banyak nih Lo udah percayain ASR sama ASR di bagian rodanya nih Oke udah Itu kalo boleh tau udah berapa lama pake? Kurang lebih 8 bulan 8 bulan 8 bulan? Sebulan lagi lahiran Boy Oke 8 bulan pake gimana? Hmm Enak sih lebih Apa ya Stabil jalan gitu Saya coba test tol kan Lebih enak Test tol ke balikpapan dong ya? Balikpapan Engga Bunyi gitu kan Biasanya bunyi kan Pertama kan pake pelek asli Sering bunyi Berisik Ini lebih enak Kakinya lebih dalam gitu Lebih kedap ya Siap Terus apa lagi yang berubah? Ininya enak gak? Belok-beloknya gitu-gitunya Ya ringan Lebih enak di landing sebelumnya gak? Ya lebih enak Lebih enak Karena velgnya lebih lebar Ya Juga cepet juga sih di HSR kan Servisnya kan Saya kemarin hilang tutup pentil Eh? Digantiin Oh iya? Bayar gak? Engga Engga bayar? Gila keren loh Gantinya dimana? Di HSR ini King? Ya King King Auto Sport Oke mumpung lo ngomongin King Coba gue nanya deh Menurut lo gimana sih? Di toko King itu Beli HSR itu gimana? Pelayanannya seperti itu? Pelayanannya bagus kan Dari Kita Tanya-tanya pelek Dikasih rekomendasi apa Sedangkan kita masih belum tahu nih Kayak apa sih modelnya? Dipasangkan duluan Nanti kita mau yang ini gak cocok Pasangkan lagi Mereka gak ada Kayak muka ngeluh gak ada Wah bagus sih Apa lagi? Bagus gak udah di pelayanannya Bagus Dapat dari Kartu tol dapet juga dari HSR Kartu tol dapet Kok bisa dapet? Angpau Oh ikutan yang acara Angpau ya Angpau HSR Seru ikut kan Ditelepon dari orang HSR Yang gambarnya pake helm ya? Yuk Ini ada kartunya nih Masih ada? Ada Gw boleh tunjukin dong Jadi waktu itu kita ada program Namanya Angpau HSR Jadi setiap melakukan pembelian satu set velg Itu dapet undian Nih 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 Tapi udah gak ada sekarang Udah abis Abis Ntar gue bikin lagi ya Coba kalian komen di bawah Kalau mau nih Mercedase-mercedase lucu buat HSR Boleh Terus selanjutnya gue mau nanya Modifikasi apa aja sih yang udah lo Masukin ke City ini Masih sedikit sih baru pelg aja Bener-bener baru ganti velg Sektor apa? Yang lo kira-kira kedepannya lo bakal Gue bakal ambil kesitu dulu Gue bakal modif disitu dulu Lampu Headlamp ya Iya Lampu Terus Warna Warna bodi Ini udah bagus loh Selera sih memang selera Ini inget ya Modifikasi itu selera boy Jadi gak ada salah gak ada bener Selera dari yang pemilik mobil Ehm Daddy Ini sebenernya Nama komunitasnya bukan citizen sebenernya HCCI Ya kan Eh Kok lain City Eh Honda City Club Indonesia HCI HCI Citizen memang bukan HCI Masa sih? HCCI itu Honda City Club Indonesia Oh iya kan Ini Citizen itu panggilannya Tidak tahu sejarahnya kan Oh belum tahu sejarah Tapi disini ada ya Ada banyak Ada Karena kebetulan salah satu Ada Foundernya Citizen itu sahabat baik gue Siapa tuh? Namanya Om Ian Om Ian Iya Dia tuh sekarang kalo gak salah Sampai detik ini sih kayaknya masih ketua IAS Indonesia Automotive Society Masih gak dia? Saya baru gabung City kan baru setahun Baru setahun Iya Tapi enak gak sih berkomunitas? Enak? Dapat temen Relasi enak Kan kalo udah apa-apa kan Enak aja buat tuannya Bisa minta tolong cepet Cerbisnya juga gratis kan? Apa? Cerbisnya juga gratis Cerbis juga gratis? Sesama temen aja yang ngerjain Komunitas kayak gitu Nah Nih dengerin nih Jadi Ini gue ngomongin di Citizen ya Di Citizen itu Ada temen yang bisa ngerjain kalo ada yang rusak-rusak Atau apa Dan itu Dia mau ngerjain secara gratis Iya gratis Besok touring malam kerjain Sudah semuanya Gila berapa mobil yang dikerjain sama dia? Tiga Buset Itu mah Aji mumpung dong Tapi seru ya? Seru Nyesel gak pernah gabung ke komunitas? Maksudnya nyesel gak sih gabung ke komunitas? Enggak Gak pernah Gak pernah nyesel ya? Ikut terus sih komunitas kalo ada aja Akan terus di komunitas? Gak Kalo gue sih nyesel sih Kenapa gak dari dulu Oh ya? Basi banget lu dia Yaudah Om Daddy sekali lagi terima kasih banyak Sekali lagi Thank you udah pakein HSR dan Acelera Untuk mobilnya Terima kasih Oke boy Itu dia tadi Ketiga mobil dengan ketiga mobil Owner Selanjutnya gue akan bikin episode kedua Dengan mobil yang berbeda Ya Kalian boleh komentar di bawah Kira-kira gimana penilaian kalian terhadap mobil-mobil ini Karena kan ini tiga mobil yang berbeda nih Yang pertama ada SUV Eh minibus ya? MPV SUV kan? Avanza itu SUV ya? Avanza SUV Terus ada Aila Citycar Terus ada Citizen yang kelasnya Sedan Nah kalian boleh komentar di bawah Gue Aldir Rai Sunduriri Jangan lupa Ingat Velok Ingat HSR Tepuk Kejutan Tepuk 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 Terima kasih.